Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, kali ini kita kembali akan membahas jalannya pertandingan Liga Inggris pekan ke-6 Dari hasil pertandingan pekan ke-5 berikut update kelas main untuk sementara Posisi 5 besar saat ini diisi oleh Arsenal duduk ke puncak kelas main tak terkalahkan di 5 laga pertama Menyusul Manchester City 13 poin, Tottenham Hotspur 11 poin, Brickton & Hub Albion 10 poin, dan Manchester United 9 poin Sementara itu 3 tim zona degradasi saat ini adalah Wolverhampton 3 poin, Aston Villa 3 poin, dan Leicester City 1 poin 5 top score sementara diduduki oleh Erling Haaland dari Manchester City 9 gol Dan di 5 pemberi asis teratas masih belum ada pemain yang menyumbang 4 asis sejauh ini Selanjutnya inilah hasil pertandingan awal pekan ke-6 di Premier League, selamat menyaksikan Di pertandingan pertama Everton versus Liverpool FC, pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat yaitu 0-0 Pertandingan kedua Tottenham Hotspur versus Pulham, pertandingan ini dimenangkan oleh Tottenham Hotspur dengan skor 2-1 Dengan pencetak gol sebagai berikut Pertandingan ketiga Nottingham Forest versus Bournemouth, pertandingan ini dimenangkan oleh Bournemouth dengan skor 3-2 Dengan pencetak gol sebagai berikut Pertandingan ke-4 Chelsea FC versus West Ham United, pertandingan ini dimenangkan oleh Chelsea FC dengan skor 2-1 Dengan pencetak gol sebagai berikut Pertandingan ke-5 Brentford versus Leeds United, pertandingan ini dimenangkan oleh Brentford dengan skor 5-2 Dengan pencetak gol sebagai berikut Pertandingan ke-6 Wolverhampton versus Southampton, pertandingan ini dimenangkan oleh Wolverhampton dengan skor 1-0 Dengan pencetak gol sebagai berikut Pertandingan ke-7 Newcastle United versus Crystal Palace, pertandingan ini berakhir dengan skor imbang 0-0 Pertandingan ke-8 Aston Villa versus Manchester City, pertandingan ini juga berakhir sama kuat yaitu 1-1 Dengan pencetak gol sebagai berikut Dari hasil pertandingan ini, maka Chelsea FC naik ke peringkat 5 besar, Brentford naik ke peringkat 7, Newcastle ke peringkat 10, Borne Amod ke peringkat 13, Wolverhampton ke peringkat 14, Everton ke peringkat 16, dan Aston Villa ke peringkat 17 Di update terbaru Liga Inggris minggu ini Dan terhasil pertandingan tersebut juga, maka Erling Haaland dan Mitropik cetak 1 gol, Harry Kane cetak 1 gol, De Bruyne sumbang 1 asis, dan Ibn Thuny cetak hat-trick Dan masuk daftar 5 top skor teratas Premier League pekan ini Jadwal pertandingan sisa Premier League pekan ke-6 akan digelar pada Minggu 4 September 2022 sebagai berikut Di jadwal pertama, Brickton and Hope Albion versus Leicester City, start pertandingan pada pukul 20.00 Jadwal kedua, Manchester United versus Arsenal, start pertandingan pada pukul 22.00 Inilah sekilas info hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-6 Semoga kawan-kawan semua terhibur, sekian dan terima kasih Terima kasih kerana menonton!